Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wajada Bagaimana kabarnya saudara? Semoga sehat dan sukses selalu ya Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi Oke, jadi saat saudara ingin menghitung nilai trigonometri Dengan sudut lebih dari 90 derajat Sudut yang bukan di kuadran 1 ya Entah itu sudut di kuadran 2, di kuadran 3, atau di kuadran 4 Maka saudara harus memahami teori perbandingan trigonometri sudut berelasi Akan ada aturan yang harus saudara pahami Oke, langsung saja kita menuju ke contoh soal Nyatakan dalam sudut-sudut lancip Soal pertama, misalkan kos 1, 3, 5 Oke, saudara bisa saja menggunakan tabel atau kalkulator untuk menghitung nilai kos 1, 3, 5 derajat Namun kita bisa menghitung dengan teori perbandingan trigonometri sudut berelasi Kita nyatakan dulu menjadi sudut lancip Yang namanya sudut lancip itu adalah sudut kurang dari 90 derajat Kalau 90 derajat itu siku-siku Kalau lebih dari 90 derajat itu sudutnya tumpul Oke Sebenarnya ada dua cara ya Cara pertama Kita memakai sudut 180 Dikurangi berapa ya Agar hasilnya 1, 3, 5 Dikurangi 4, 5 Karena memakai sudut 180 Maka masih tetap kos Seperti itu ya Sehingga Karena kita memakai aturan sudut berelasi Kita tulis kos 4, 5 180 nya tidak perlu kita tulis lagi Itulah aturan sudut berelasi Tapi perlu diingat Ini belum selesai Kos 1, 3, 5 1, 3, 5 itu kan sudut di kuadran berapa? Di kuadran 2 Betul Kos di kuadran 2 nilainya positif atau negatif saudara? Iya betul Nilainya negatif Jadi Bagi saudara yang lupa Akan teori positif negatif Ya silahkan bisa menyimak video saya Pembahasan tentang Kapan sin positif Kapan sin negatif Sampai tang dan kos Seperti itu Lalu Bagaimana? Oke Ini sudah menjadi sudut lansip ya 45 Karena Kurang dari 90 Dan Kebetulan Ini merupakan sudut istimewa Kita tahu Kos 45 hasilnya berapa? Iya betul Setengah akar 2 Jadi Kos 1, 3, 5 Hasilnya Min setengah akar 2 Bagaimana? Gampang ya? Ini cara pertama Ya Cara kedua Kita Memakai Sudut 90 Ya Tambah berapa Supaya Nilainya 1, 3, 5 Ditambah berapa? Ditambah 4, 5 Betul Karena Memakai 90 Kos Menjadi sin Ya Betul ya Dan 90 Kita hilangkan Sin 45 Dan kita Balik lagi Kos 1, 3, 5 1, 3, 5 Itu kan Di kwadren 2 Kos Di kwadren 2 Negatif Maka Sin 4, 5 Itu kan sudah Lancip ya Dan kebetulan Ini sudut istimewa Maka Nilai Sin 4, 5 Adalah Setengah akar 2 Berarti Kos 1, 3, 5 Min Setengah akar 2 Gimana? Sama ya? Oke Mungkin saudara Masih bingung Kok Ini Tetap Ini Berubah Oke Jadi Aturan dari Sudut Berrelasi Seperti ini Ketika ada soal Katakala tadi Kos 1, 3, 5 Ya Maka Kita bisa Menggunakan Dua cara Ya Ketika Memakai Sudut 90 Maka Kos Diubah Jadi Sin Ya Diubah Jadi Sin Ya Ketika Sininya Sin Maka Menjadi Kos Seperti itu Ketika Sininya Tan Maka Menjadi Kotan Ketika Sininya Sek Maka Menjadi Kosek Ketika Sininya Kosek Maka Sininya Menjadi Sek Itu Kalau Memakai 90 Tetapi Kalau Memakai 180 Ya Maka Tetap Ya Saya tulis Diubah Sama Ya Kalau Misalkan Kos Ya Tetap Kos Kalau Misalkan Sin Ya Tetap Sin Kalau Misalkan Tan Tetap Tan Kalau Misalkan Sek Tetap Sek Kalau Misalkan Kosek Tetap Kosek Selanjutnya Silahkan Saudara Jadikan Menjadi Sudut Lancip Kalau Sudah Kita Menuju Lagi Ke Soal Awal Kita Lihat Aturannya Sudutnya Ada Di Kuadran Berapa Apakah Kuadran 2 Ataukah 3 Ataukah 4 Nah Kita Lihat Trigonometrinya Kalau Misalkan Kos Kuadran 2 Berarti Negatif Gitu Kan Dan Sebagainya Silahkan Kalau Masih Lupa Saudara Bisa Melihat Video Saya Membahas Tentang Itu Kemudian Jika Sudutnya Ada Di Kuadran 3 Atau 4 Katakalah Tan 225 Atau Kos 330 Ini Sudut Yang Kita Pakai Bukan Lagi 90 Atau 180 Tetapi Kita Bisa Memakai 270 Atau 360 Ini Juga Sama Bisa Memakai 270 Atau 360 Kalau 270 Maka Diubah Kalau 360 Maka Sama Ini Juga Sama Diubah Dan Ini Sama Maksudnya Gimana Tan Menjadi Kotan Misalkan Kos Berarti Menjadi Sin Kalau Sama Tetap Kos Tetap Kos Ini Tan Tetap Tan Dan Seterusnya Teorinya Sama Saja Tinggal Nanti Kita Lihat Tan 225 225 Sudut di Kuadran 3 Tan Kuadran 3 Adalah Positif Kos Ini Di Kuadran Berapa Kuadran 4 Berarti Positif Juga Seperti Itu Kesimpulannya Jadi Perbandingan Trigonometri Sudut Berrelasi Ketika Memakai Sudut 90 Atau 270 Trigonometrinya Diubah Memakai 180 Atau 360 Maka Trigonometrinya Sama Kemudian Kita Lihat Kembali Aturan Positif Atau Negatif Sudut Tersebut Sesuaikan Dengan Letaknya Apakah Di Kuadran 2 Ataukah Di Kuadran 3 Ataukah Di Kuadran 4 Seperti Itu Oke Saudara Demikianlah Penjelasan Tentang Perbandingan Trigonometri Sudut Berrelasi Kurang Lebihnya Saya mohon maaf Semoga bisa dipahami See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati